Intro Kurang tidur pastinya akan berdampak buruk pada kesehatan yang berakibat kondisi fisik yang menurun Apabila hal tersebut dibiarkan terjadi terus menerus, akan banyak masalah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Pada umumnya saat malam hari setiap orang menginginkan bisa tidurnya untuk memulihkan energi Dengan tidur, tubuh bisa beristirahat dan memulihkan sel-sel tubuh yang telah rusak Ketika kita tidur, tubuh tidak sepenuhnya istirahat Ada banyak hal yang tanpa kita sadari terjadi saat kita sedang tidur Nah, apa saja yang dilakukan tubuh ketika kita tidur? Sleep paralysis Di pagi hari saat bangun tidur, tiba-tiba merasakan bahwa Anda tidak dapat menggerakkan satupun bagian tubuh Anda Bahkan untuk berbicara sekalipun Inilah yang dikenal dengan nama sleep paralysis Dan hal ini memang menakutkan Sering disebut-sebut karena ditindih makhluk halus Sleep paralysis memang salah satu hal yang sering dikaitkan dengan keberadaan hantu Namun, kenyataannya tidak seperti itu Ada penjelasan ilmiah di balik hal ini Sebenarnya pada saat tidur Ada siklus-siklus tidur yang akan dimasuki Namun, semua itu akan mengarah ke siklus yang dikenal dengan nama RAM atau Rapid Eye Movement Sleep adalah siklus tidur Dimana mata bergerak cepat ke berbagai arah Pikiran kalian terbangun lebih dulu dibandingkan tubuh kalian Jika mengalami kejadian seperti ini saat tidur, tetaplah tenang atau berdoa saja Karena memang tidak berbahaya Sleep paralysis akan perlahan-lahan hilang sendiri Berjalan tapi masih tidur Jika sleep paralysis tidak berbahaya Maka yang ini sebaliknya Bahkan ada sebuah kejadian nyata Dimana seorang pria jatuh dari tebing tinggi Karena perilaku sleepwalking atau tidur berjalan ini Saat kita tidur, pikiran dan tubuh kita dapat memasuki kondisi yang berbeda Dan hal ini sering terjadi saat tidur berjalan Anda mulai bangun dari tidur Namun sayangnya otak belum cukup bangun sepenuhnya Untuk membuat diri anda benar-benar sadar Padahal tubuh sudah bangun dan dapat bergerak aktif Intinya pikiran terperangkap dalam keadaan antara bangun dan tidur Mereka yang mengalami hal ini dapat berperlilaku berbeda-beda Dimulai dari berbicara, berjalan, dan melakukan apa saja Jika sering terjadi seperti ini Sebaiknya konsultasikan kepada dokter Tidur berbicara Biasanya sering terjadi pada anak-anak dibanding orang dewasa Walaupun ini terjadi pada orang dewasa Umumnya pada pria lebih banyak dibandingkan wanita Tapi intinya berbicara dalam tidur dapat terjadi terhadap kita sebanyak 5% dari kita Perilaku tidur aneh ini terjadi di mana anda berbicara selagi tidur Kejadiannya sangatlah berbeda-beda dari setiap orang Ada yang sangat keras hingga hanya sekedar bisik-bisik Namun biasanya hanya terjadi dalam rentang waktu 30 detik Sama juga halnya seperti mimpi Apa yang menyebabkan seseorang berbicara selagi tidur Dan apa yang menentukan pembicaraan mereka belum diketahui hingga sekarang Sejauh ini yang dapat disimpulkan hanyalah salah satu akibat dari stres, depresi, dan penyakit Bermimpi Tidak bisa dibungkiri bahwa mimpi mungkin adalah hal yang paling aneh yang terjadi saat kita tidur Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ada yang masuk akal dan kenapa ada yang tidak? Mengapa bisa juga terjadi mimpi buruk? Banyak sekali misteri seputar mimpi Walaupun ada banyak teori namun hingga sekarang Belum ada kepastian mengenai alasan mengapa kita bermimpi Beberapa ahli percaya bahwa mimpi tidak memiliki tujuan Sedangkan yang lain percaya bahwa hal ini berkaitan dengan kondisi tubuh seseorang Dan ada juga yang percaya bahwa mimpi adalah bertanda sesuatu akan terjadi di masa depan Sebagian percaya dengan teori bahwa mimpi itu adalah sebuah cara untuk otak memproses ingatan-ingatan kita Inilah sebabnya mengapa kita selalu bermimpi akan hal-hal yang pernah kita lihat sebelumnya Baik sadar atau tidak sadar Sindrom kepala meledak Nama fenomena tidur yang satu ini memang agak rancu Dikenal dengan sebutan exploding head syndrome Namun pada kenyataannya hanya halusinasi suara saat Anda tidur Ketika tidur tiba-tiba saja Anda seperti mendengar suara yang sangat keras Baik suara barang jatuh, tembakan hingga ledakan Yang bisa juga disertai seperti melihat gilatan cahaya Hal ini memang langka Namun bisa dan memang pernah terjadi umumnya kepada mereka yang berumur di atas 50 tahun Tidak ada yang tahu secara pasti apa penyebabnya akan hal aneh ini Menggertakkan gigi Dikenal dengan sebutan medis braxism adalah sebuah perilaku tidur di mana Anda menggeser-geserkan gigi Singkatnya, menggertakkan gigi dapat terjadi karena beberapa alasan Termasuk di dalamnya adalah stres Gigi yang tidak teratur dan juga memang kebiasaan tidur Mereka yang mengalami hal ini biasanya bangun dengan keadaan nyeri di mulut Ataupun dalam kasus yang lebih parah kerusakan gigi Salah satu tips mengurangi kondisi seperti ini adalah mengurangi perasaan stres Anehnya adalah walaupun beberapa orang sering mengalami hal seperti ini Tapi yang lainnya sama sekali tidak pernah mengalaminya Dan peneliti tidak pernah tahu secara pasti apa yang menyebabkan perbedaan tersebut Terima kasih telah menonton!